Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Para pemiasa yang diamati Allah subhanahu wa ta'ala Setiap pekerjaan yang kita lakukan Sebaiknya didasari oleh keikhlasan pada Allah subhanahu wa ta'ala Yaitu kita bekerja tidak hanya untuk mencari uang Atau mencari izqi Tetapi juga untuk mencari keriduan Allah subhanahu wa ta'ala Itulah yang diperintahkan Allah Bahwa aku tidak menyuruh untuk berbuat ibadah kepadamu Kecuali ikhlas kepada Allah subhanahu wa ta'ala Sekira keuntungan kita bekerja dengan ikhlas itu Yalah dicatatkannya semua amal ibadah kita Semua pekerjaan kita Walaupun sepertinya tidak ada keterkaitannya dengan agama Tetap menjadi sebuah kebaikan Sebuah amal Sebuah yang kesolehan Yang itu semua akan mendapatkan balasan dari Allah subhanahu wa ta'ala di akhirat Oleh karena itu untuk memantapkan keislasan kita Kita dianjurkan untuk baca basmalah dulu Ketika kita mau melakukan pekerjaan apapun juga Baik itu pekerjaan yang ibadah mahdoh maupun pekerjaan-pekerjaan lain Selain ibadah mahdoh Karena bagaimanapun seperti yang saya katakan tadi Jadi di dalam Islam itu yang disebut ibadah itu tidak hanya ibadah mahdoh Tetapi semua perilaku kita Semua pekerjaan kita Semua tindakan kita Asal diniatkan karena Allah Maka itu semua menjadi ibadah Itukah yang disebut tidur Apakah itu yang disebut memakan Apakah yang disebut bekerja Apakah itu sekolah Ataupun apapun juga Ketika itu dilakukan Dengan niat ikhlaskan Allah Dan dimulai dengan bismillah Maka itu semua pekerjaan Naik tingkatnya dari pekerjaan duniawi menjadi pekerjaan uhrawi Dan akan mendapatkan balasan dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk kita semua Oleh karena itu sekali lagi Marilah kita sama-sama memulai segala peribadahan kita Dengan meniatkan sebagai bagian dari perintah Allah subhanahu wa ta'ala Apakah itu ibadah yang khusus maupun ibadah yang artinya umum Saya kira itu saja untuk hari ini Semoga bermanfaat Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita Hidayah dan taufik sehingga kita tetap menjadi orang muslim yang beriman dan ikhlas dan beramal Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih